Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Agung yang memperingan hukuman bekas Kadifropampori Verdi Sambo dari pidana mati menjadi seumur hidup. Mahfud meminta masyarakat untuk menghormati putusan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Mahfud Rabu, Sundan Agustus 2023 di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Mahfud menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan seluruh pertimbangan yang digunakan para hakim EMA sudah lengkap. Kasasi juga merupakan keputusan final. Mari kita jaga keputusan ini agar tetap dipegangkan dan mudah-mudahan tidak ada pong-kali-pong permainan lagi nanti di PKA lalu diperlukan lagi. Sehingga lalu dari remisi, remisi, remisi dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Sedangkan PKA itu adalah upaya luar biasa yang harus ada nofum. Nofum itu yang kan sudah disetiwa baru, sudah diadili. Sebab itu mari kita terima masyarakat supaya tenang persoalan hukum di negara kita. Dengan terbitnya perusahaan kasasi, perkara Ferdisambo dan kawan-kawan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan kecuali upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana pada Rabu Sia mengungkapkan, Kejagung tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PKA terhadap putusan yang meringankan hukuman Ferdisambo, serta terdakwa lainnya oleh Mahkamah Agung tersebut. Sejak tanggal 14 April 2023, sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023. Sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PKA dalam perkara tindak bidana. Tidak mempunyai kewenangan, tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau alihwarisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat, terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, dengan kesempatan untuk mengajukan PKA yang diatur secara hukum atau konstitusi. Selain Sambo, Majelis Kasasi dalam putusannya juga memperingan hukuman pidana terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, dalam perkara yang sama. Putri mendapat potongan hukuman dari semula 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Potongan hukuman juga dinikmati Riki Rizalwibowo, mantan Ajudan Sambo, yang semula difonis 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Begitu pula pembantu rumah tangga Sambo Kuatma'ruf, yang hukuman yang dipotong dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara.